hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di vlogs kalian lewat gimana kabarnya teman-teman semua udah lama banget gue nggak bikin video ya sekali bikin video langsung review Oke ini berhubung udah di bulan Maret dan udah mendekati bulan puasa gue mohon maaf melahir batin jika ada kesalahan dalam ucapan di video-video gue semoga teman-teman bisa menjalankan puasa dengan baik lancar tidak ada halangan bisa puasa full terus sampai sebulan ya mau yang Senin atau yang Selasa fan-fan aja puasanya oke yang penting damai Hai Oke di video kali ini gue mau jatuhnya apa ini agak berkeluh kesah sih ya sama salah satu memori yang pernah gua rekomendasi setahun yang lalu berhubung ini di bulan Maret Hai channel gue pertama dibuat di bulan Maret tahun 2023 ya udah setahun lah ya pemakaiannya dari kedua dari kedua memori yang gua rekomendasi ini ada salah satunya yang membuat sedikit kecewa sih ya ya dia itu memorinya enggak kebaca bro enggak kebaca ada memori ya otomatis kalau dia enggak kebaca berarti kan memori yang tersimpannya itu dia hilang ya enggak sempet mungkin sebagian gua gua selamatin tapi ada sebagian juga yang enggak selamat ya Oh ya ini gua sambil dengerin suara pilot pilot Halim dari atisi Halim yaitu memorinya adalah bikin ya ini dia gua agak sedikit apa ya agak sedikit kecewa sih kalau bikin ya itu udah salah satu resiko besi ikat ya ini udah salah satu resiko dari si pembuat video atau pemakai dan memang kita harus benar-benar apa ya eh punya backup untuk orang-orang yang bekerja atau iseng gitu bikin video ya minimal punya backup dan alhamdulillah gue punya alhamdulillah nya gue punya backup dari Lexar jadi kendalanya gini bikin ini bikin dan Lexar ini gua pakai untuk ngerekam ngerekam di akaso di akaso ini ya di akaso V50x dan sama-sama gua edit di HP ya gua sama-sama gua edit di HP jadi kendalanya itu enggak tahu kenapa tiba-tiba bikin itu enggak bisa kedetek di kedua device ini di kedua device ini antara akaso dan HP ini nah itu yang bikin gua agak gimana ya cuma untungnya 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 gua sempet backup beberapa video tapi ada beberapa video yang yang untungnya yang udah pernah gua upload di YouTube itu jadi alhamdulillah nya masih oke lah ya yang hilang masih barang yang udah pernah di upload ya nggak ada masalah sih buat gua jadi buat pengalaman gua pribadi aja nih mudah-mudahan temen-temen nggak ngalamin apa yang gua alamin jadi kendalanya itu sebentar ya jadi kendalanya itu si bikin ini nggak mau kedeteksi di akaso Oke gua ambil contoh ya ambil contoh Lexar dulu ya Lexar ke praktekin oke gue nyalain ya Nah Lexar kan kelihatannya nah ini disini ada durasi time berapa berapa menit lagi kita bisa merekam yaitu 13 menit 13 menit tiga ya 13 menit kurang lebih ya dan disini ketika kita pencet pun ah yang rekam tuh ya ada tanda merah tuh disini ada tanda merah dan dan detiknya berjalan oke ketika kita stop nah dia berhenti di menit sisa durasinya berapa oke dan kalaupun kita taruh disini ada tuh ya memori nya ya tersimpan terus kalau kita pindah kalau kita pindah ke HP Oh ini masih ada ya ya masih ada memori bahwa baru-baru kalau kita pindah ke memori HP atau inter eksternal HP kita tunggu dulu ya nah dia itu terdeteksi ya terdeteksi tuh sorry ada cahayanya ya nah ini ada kartu SD nya kebaca ya penyimpanan internalnya kebaca dan kartu SD nya terbaca terpakai baru 1,9 Giga nah ini yang Lexar nah ini yang gue keluhin dari si Bicare oke kita tes ya kita nyalain nah dia nggak ada tuh ya nggak ada dia durasi timenya berapa menit lagi kita bisa merekam video ini gue nggak coba rubah-rubah settingan dari akasonya ya udah bawaan settingan video gue rekamannya tuh di sini nggak ada ya di sini nggak ada tuh 0000 dan kalau pun kita pencet tuh mulai ngerekam nah dia nggak muncul tuh merah-merah yang di sini beda banget sama si Lexar ya eh oke dan kita pencet ini pun nggak ada kosong jadi kayak hang gitu loh nah tuh tuh gue pencet lagi nggak ada tapi kalau untuk pengaturan bisa akasonya dipencet nah ini tuh nggak bisa ya Bicare gue nggak tahu nih kesalahan dari gue atau bener-bener memang memorinya yang mengalami kerusakan gue kurang tahu tapi ini pengalaman gue pribadi mudah-mudahan teman nggak ada teman-teman nggak ada yang ngalamin kayak gue Bicare eh coba kita tes di HP ya gua matiin kita coba coba nah ini Lexar memorinya ini ini gue pakai Bicare yang 64GB ya yang ini nih 64GB ya 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 nah kita buka ya nah dia nggak nggak kebaca juga ya di HP pun dia nggak kebaca tuh kelihatan kelihatan ya tuh di sini hanya penyimpanan internal aja sorry gue pakai flash soalnya gelap deh nah tuh di sini hanya penyimpanan internal eksternalnya nggak ada di situ di sini biasanya kan ada eksternalnya kartu SD gitu kebaca dan ini nggak ada sama sekali tuh kita long lagi tuh tuh nggak ada di sini di sininya pun nggak ada tulisan di semua berkas pun nggak ada tulisannya cuma ada penyimpanan penyimpanan internal aja tuh di sini juga nggak ada ya tuh di sini juga nggak ada ya nah jadi itu keluhan gue selama satu tahun pemakaian dengan cara yang sama dengan device yang sama cuma hanya dipindah di HP ini di HP ITL ini untuk edit dan di memo di akaso ini untuk ngerekam untuk ketahanan yang lebih bagus itu mohon maaf pikir gue harus jujur leksar lebih bagus ya leksar lebih bagus lebih kuat lebih tahan lebih bisa diandalin untuk pindah-pindah device yang kayak gue gini ngerekam ya tapi mudah-mudahan ini apa ya cuma gue yang ngalamin kayak gini nggak atau temen yang lain nggak ngalamin eh gue tetep merekomendasi tinggal kalian pilih mau pikir atau leksar boleh aja gue tetep merekomendasiin cuma gue udah kasih gambarannya seperti itu satu tahun pemakaian ya tepat di bulan Maret ini jadi kalau gue pribadi versi vlog sekalian lewat gue pilih leksar untuk ketahanan atau mungkin pikir boleh buat yang lain-lain tapi kalau gue saranin nggak untuk yang video-video penting ya ya untuk mungkin untuk sekedar backup-backup boleh lah ya backup yang kedua mungkin ya backup yang kedua bukan backup utama dan mohon maaf pikir gue harus jujur banget nggak bisa gue karena ini gue udah pernah rekomendasiin pikir tapi ya ternyata memorinya agak agak sedikit ngeheng gitu ya jadi gue lebih merekomendasiin utamanya adalah leksar dan ini gue pake udah beberapa beberapa memori tuh leksar gue udah beli buat di hp pun gue beli buat eksternal hp gue di buat eksternal hp buat akaso nah tuh gue beli dan bokap gue juga gue rekomendasiin leksar untuk hp nya alhamdulillah masih bagus tapi untuk bikir ya bebas boleh menilai yang gimana buat temen-temen untuk keamanan sih gue salut sama leksar dia lebih tahan harganya memang nggak begitu perbedaan jauh ya dikit tipis-tipis aja tapi leksar lebih kuat si biru ini lebih kuat ya itu aja sih videonya mohon maaf gue jarang buat upload karena memang lagi ada kesibukan kerja dan lagi capek juga badan terus ditambah kemarin bikir juga sempet bikin galau yaudah gue istirahat dan ini balik lagi berhubung mau bulan puasa dan di satu tahun vlog sekalian lewat ini ya gue mohon maaf lahir batin semoga temen-temen semua diberikan kesehatan kelancaran dalam berkuasa panjang umur semuanya banyak rejakinya amin amin ya rabbal amin gue tutup dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol